Pendukung Ani sakit hati, karena memilih Ridwan Kamil, lebih memilih Ridwan Kamil. Jeng, saya harap penjilat-penjilat itu agar berpikir sehat. Kemarin, yang menjelek-jelekkan Jokowi itu, ya sekarang jadi nyembah. Yang orang dulu menjelek-jelekkan yang namanya Menteri Put Estet, tentang kerugian banyak di negara, sekarang ini dijilat. Itulah Jeng, apa? Jadi penjilat itu enak lho, lancar apa-apa. Ya sujud sana, sujud sini, ya kan? Yang jelas, kami-kami, ya rakyat, tidak membelah Anis, tidak membelah siapapun dalam hal ini. Cuman kami hanya kritik untuk para penjilat-penjilat yang berpolitik abal-abal sejak dulu. Kalau nyinyirin yang namanya Jokowi, masalah kereta cepat, dan Bandung, Jakarta, masalah Put Estet dulu, ya kan? Itu sekarang, orang-orang itu jadi nyembah semua. Satu kolam sekarang, ya kan? Seperti itu. Jadi Ajeng juga harus tahu kenapa rakyat Indonesia banyak kritik. Kenapa? Penjilat yang banyak saat ini. Yang satu, Haikal Hasan. Dulu nggak jauh beda lah sama yang namanya Ajeng, kan? Haikal Hasan, itu dulu seumur hidup katanya akan jadi oposisi, ya kan? Saya anti, ya, masuk ke istana karena banyak yang namanya lalar orang-orang di sana itu katanya seperti lalar ijo, bergerombol makan bangkai. Nah, salah satunya mungkin ini salah satu, ini orang yang komen ini, ya kan? Pemakan bangkai pula, ya kan? Seperti itu, bro. Ya kan? Kalau saya muka seperti itu, jeng, mendingan gua ganti muka plastik aja, ya, tutup ember. Ya, hanya nebalin muka aja sih model-model berpolitiknya seperti ini-ini. Ya kan? Menjilat sana, menjilat sini. Sebenarnya, apa yang kalian bangun, apa yang kalian itu inginkan, untuk kepribadian, mementingkan pribadi, bukan mementingkan yang namanya negara. Bukan. Mana dukungan kamu untuk mencegah pencegahan korupsi? Pengesahan undang-undang mana? Nggak ada. Kritik kamu cuma nyinyir. Ya kan? Nyinyir itu terbaik buat Ajeng. Itu salah satunya. Nggak pernah, Ajeng, itu memberikan apa ya? Perkuatan untuk undang-undang. Perampasan aset atau mendukung orang menyitah yang namanya harta-harta yang dikorupsi. Ya kan? Nggak ada sekarang bunyi kicep. Ya kan? Seperti itu. Saya sudah lama loh nyari anda itu. Ya kan? Seperti itu, jeng. Karena apa? Sebagai penjilat itu emang enak, jeng. Sana loncat sini-sini. Dulu nyinyirnya bukan main. Seorang ajeng itu. Nyinyir. Nggak ahayiknya, nggak ajengnya. Nyinyir luar biasa itu Bapak Jokowi. Sekarang sujud loh sama itu yang namanya Jokowi. Ya kan? Apa yang terjadi? Yang di sini. Yang dulu sembilan tahun jadi oposisinya. Nyinyir. Sampai berbusah-busah. Cuma dapat yang namanya sebagai menteri sementara. Ya di Menteri Agraria. Ya kan? Cuma begitu doang. Udah tunduk, udah sujud. Ya kan? Dulu yang terayaan ajeng, terayaan ahayik. Utang membengkak. Utang segala macam. Itu ya. Yang orang-orang penyinyir-penyinyir dulu ya. Yang nyeleneh-nyeleneh itu dulu ya. Ini begini. Jadinya udah sembah. Satu kolam sekarang ini. Pembahasan tentang ekonomi gak ada. Ya kan? Pembahasan untuk ke depan negara kita ini yang selalu diprediksikan perang dunia ketiga. Gak ada untuk ajeng. Ajeng selalu membuat statement itu gak ada yang membangun. Nyinyir. Jadi menteri nyinyir aja loh. Besok. Ya jom.